Ustadz Abdul Somad atau UAS diketahui membatalkan rangkaian tausiyah di sejumlah daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pembatalan agenda berdakwah diduga karena adanya ancaman dan intimidasi yang diterima langsung oleh UAS. Yang terbaru, Abdul Somad batal memberikan ceramah di Masjid Jami Malang, Jawa Timur yang seharusnya dijatuhalkan pada Minggu 2 September 2018. Pembatalan rangkaian tausiyah dari Ustadz berjudul Dais Juta Viewers ini terlihat dari unggahannya di laman Instagram, at Ustadz Abdul Somad. Dalam rilis pembatalan tersebut, dirinya mengaku mendapat ancaman dan intimidasi. Alhasil, beberapa jadwal dakwah yang rencananya digelar bulan ini yakni di Malang, Solo, Boyolali, Jombang dan Kediri harus dibatalkannya dengan alasan keamanan. Terkait ancaman yang diterima Ustadz Abdul Somad, kepolisian pun meminta UAS untuk membuat laporan pada pihaknya. Melansir dari laman CNN Indonesia.com, Kadifumas Polri Irjen Setio Wasisto bakal segera melakukan penyelidikan dugaan intimidasi jika sang dayi melapor ke polisi. Terima kasih telah menonton!